Assalamualaikum, hai semua kembali lagi dengan channel Dapurnaswa kali ini aku akan membagikan resep polukap yang ekonomis banget resepnya cuma membutuhkan 1 butir telur dan ini cocok banget untuk ide jualan kalian ingin tahu cara pembuatannya, simak video ini sampai habis ya jangan di skip-skip, biar kalian tidak gagal paham langsung saja ke cara pembuatannya pertama-tama siapkan wadah masukkan 1 butir telur pilih telur yang ukurannya besar kemudian tambahkan 200 gram atau setara 10 sendok makan gula pasir setengah sendok teh vanili bubuk 1 sendok teh emulsifier, aku pakai SP kalau mau pakai TBM atau quick juga bisa kemudian kocok adonan menggunakan mixer gunakan kecepatan paling tinggi mixer adonan kurang lebih 10 menit maaf ya teman-teman, tadi kelupaan tambahkan 250 ml susu cair masukkan setengahnya saja dulu kemudian terus kocok adonan sampai mengembang putih, kaku dan berjejak karena ini jadinya ngembang banget ya bun jadi wadahnya ini aku ganti ke panci yang lebih besar kalau sudah mengembang putih, kaku dan berjejak seperti ini jejak mixer tidak mudah tenggelam matikan mixer kemudian tambahkan setengah sendok teh baking powder 250 gram atau setara 25 sendok makan tepung terigu masukkan sambil diayak terlebih dahulu sebelum lanjut lupa dukung terus channel Dapurnaswa dengan subscribe, like, komen dan juga tekan tombol loncengnya juga ya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami dan jangan lupa share video-videonya di media sosial milik kalian selanjutnya kocok lagi dengan kecepatan paling rendah kemudian masukkan sedikit demi sedikit sisa susu cair yang tersisa tadi aduknya sementara saja hanya sampai tepung terigu tercampur merata dengan adonan aduk sebentar dengan sepatula untuk memastikan semua sudah tercampur merata setelah semua sudah tercampur merata kemudian adonan ini akan aku bagi menjadi dua bagian satu bagian aku beri pewarna merah muda dan satu bagian lagi aku beri perwarna ungu langkah selanjutnya siapkan kap plastik untuk agar-agar ukuran yang kecil untuk kap pilih yang punya kode aman biasanya di bawah kap terdapat lambang segitiga PP dan angka 5 selanjutnya masukkan satu sendok makan adonan ke dalam kap satu sendoknya jangan terlalu munjung ya terserah adonan mana dulu yang mau didahulukan kemudian masukkan ke dalam kukusan ini kukusan sudah dipanaskan terlebih dahulu ya kukus selama kurang lebih 5 menit gunakan api kecil seperti ini setelah 5 menit buka tutup kukusan beri slice strawberry di atasnya beri di tengah dan di pinggirnya saja seperti ini kalian bisa mengganti slice strawberry dengan message juga bisa jika sudah selesai diberi slice kemudian tutup dengan satu sendok makan adonan di atasnya dengan warna yang berbeda lalu kukus lagi hingga matang sekitar 5-10 menit setelah 10 menit buka kukusan angkat bolu yang sudah matang dan tunggu hingga dingin kemudian lanjutkan mengukus hingga adonan habis ini bolu yang sudah dingin kemudian hiasi dengan buttercream selamat menikmati selamat menikmati setelah dihiasi semua agar lebih cantik taburi dengan sprinkles di atasnya nah ini bolu yang sudah jadi dan sudah dihias ini siap untuk dijual satu resep ini bisa jadi 23 buah bolu cup dari tampilannya yang cantik dan rasanya yang enak dan lembut pasti jualan kalian akan laris untuk resep lengkap kalian bisa lihat di akhir video ini semoga video ini bermanfaat untuk kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati